Hai nih bisa bro tiga naik anjir Huh ada sumbunya cek cek 123 cek cek 123 denger bro gua ngomong bro ya denger berotong lu denger nggak gua ngomong denger ya oke oke langsung aja selamat malam teman-teman semuanya terima kasih ya sudah menyempatkan waktunya kembali untuk nonton di channel gue jadi treat jangan bosen-bosen yang belum like yang belum subscribe yang belum komentar-komentar dulu dong ya sekarang ini di tanggal 6 Juli ya 2024 jam 20 lewat 6 menit di malam minggu ya untuk teman-teman yang malam mingguan happy-happy gue nggak bisa malam mingguan karena dua anak gue lagi sakit bro ya kemarin habis jalan-jalan karena memang liburan keluar ya ini lagi gabut lagi gabut ya trading tipis-tipis aja bro ya dan apa kabar Bitcoin bro siapa yang investasi di Bitcoin kalau yang spot sih santai pakai aja Bro yang pakai leverage nih bisa kena stop outnya ya Hai sekarangnya di 52.000 53.000 gitu untuk gua udah jual semua Bitcoin gue yang masih gua tahan itu dimetik bro poligon dan gua akumulasi terus tadi poligon itu kemarin sempet di 7100 gua beli lagi pokoknya gua beli terus tuh gua fokus terus bro gua kalau gua gua fokusnya di satu kayak waktu itu gua fokus di PP ini kita cerita Bitcoin dulu ya bro ya di PP gua beli di PP udah di du 0,25 apa berapa gua jual terus di poligon yang masih gua tahan jadi turun-turun gua beli turun-turun gua beli turun-turun gua akumulasi terus ya gua masih optimis sih kalau di gua pribadi ya untuk poligon dia masih akan naik ya target gue nggak muluk-muluk Bro di 15.000 masih bisa lah mungkin nggak ya mungkin akhir tahun ini bisa nyampe 15.000 tapi kalau nggak nyampe ya di 12.500 12.000 sampai 12.500 itu masih bisa lah harapan gue sih sampai akhir tahun ini Oke langsung Bro terakhir gua ya trade itu di tanggal 5 Juli ya Helo yang belum nonton trade gue silahkan nonton dulu Bro eh oke apa lagi nih ngomong bacot apa lagi nih ya Oke bacot bacot apa lagi Oke langsung aja oke berotong sebelum gua mulai ya gua mau kulun dulu sampai punya rumah nih berotong Hai yang temen gue berotong ya mudah-mudahan hari ini kita terselamatkan dan terbebas dari siluman babi berotong di sini deket-deket berotong keluarkan ilmu kanuragan loh oke temen-temen terakhir gua trade tanggal 5 Juli dan ini saldo gua tutupin aja karena nggak penting juga temen-temen ya dan hari ini memang gua belum trade sama sekali ada nggak orang Indonesia di sini di 20 besar nggak ada Bro gue seneng banget kalau ada orang Indonesia di 20 besar karena mengharumkan nama Indonesia karena kalau gue lihat kebanyakan orang perindavan ya atau perindavan Bro orang India Bro ini Pakistan ini Pakistan ini Brazil pasti ada orang Indian ini dia India 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 nih ini ini Bangladesh India India lagi ini mana nih Pakistan Bangladesh Pakistan ini Mas Sri Lanka masuk Bro ada juga nih Bro Bangladesh ini Mesir masuk Bro India ini mana nih U Sri Lanka juga Bro ya jadi di kotak ini dari banyak negara ya yang dia trading di kotak ya teman-teman ya tapi teman-teman tidak harus di kotak juga ya jadi teman-teman mana yang teman-teman suka ya di broker mana ketemu teman-teman yang ngobrol trading dan sekali lagi Bro gua kasih tahu trading itu sangat berisiko Bro eh bener berisiko banget jangan sekali-kali lu coba-coba trading kalau lu nggak paham ilmunya Bro dan lu harus siap kerugian Bro itu dulu Bro kalau lu enggak siap kerugian ya mendingan jangan Bro duitnya lu simpen aja di bank atau lu masukin deposito ya kayak Bitcoin juga lu juga harus paham ya Bitcoin juga bisa turun 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 kalau kita pakai leverage ya bisa boncas juga Bro bisa hancur juga ya kita bacot lagi nih Bro kita bacot lagi mau di forex juga kalau lu nggak paham ilmunya lu nggak punya aturan yang udah lu tetapkan terutama resiko manajemen ya bisa boncas juga Bro apapun sih Bro jadi menurut gue kalau lu takut kerugian mendingan jangan gua kasih tahu jangan bro mendingan duitnya lu masukin ke bank lu masukin deposito aja ya itu lebih aman ya karena di trading tuh probabilitas tidak pasti ya tidak pasti pasti untung yang tidak bisa jadi pastinya rugi karena gue selalu bilang kerugian adalah sebuah kepastian profit adalah sebuah harapan ya Jadi apa yang gua share ini yaitu pengalaman gue dan gue siap kerugian gua ya dan gua mengedukasi supaya lu jangan trading kalau lu nggak siap rugi beneran kalau lu nggak siap rugi jangan-jangan sentuh dunia trading tapi kalau lu siap rugi silahkan dah apapun tradingnya yang lu suka ya karena setiap orang punya pilihan kenyamannya dimana mau dikotek mau diporek ya mau di crypto atau mau di saham terserah itu pilihan paling penting adalah lu siap kerugian yaitu dulu kalau udah siap kerugian berarti nanti lu udah siap untung tapi kalau lu hanya siap untung tapi lu nggak siap rugi gua takutnya lu kecewa bro kalau udah kecewa nanti yang ada nanti malah hancur semuanya bro ya Oke langsung kita bosku Oke kita akan cari-cari dulu ya bro ya kemarin tuh gua ada berapa transaksi sih kalau nggak salah 12 bro gua profit sekitar lima ribuan ya gue lupa bro karena gua akan tradingnya diakumulasi terus bro ini di analitik gue oh iya kemarin gua profit di hari Jumat ya bro 5370 dari Kamis gua nggak trade di hari Rabu gua profit 1207 ini gue nggak trade ini gua profit di hari Minggu itu kemarin ya gua sempat off lama nih karena gua sama anak gua kan liburan tuh ke tipis-tipis lah bro jalan tipis-tipis ya ke Malaysia Singapura sama Thailand nah disini oke 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 ini Oke kita cari-cari dulu ya bro eh ini kalau memungkinkan selama probabilitasnya memungkinkan gua berani open gede bro tapi kalau perlu tidak memungkinkan gua open kecil bro karena yang gua bilang trade itu tidak pasti Bu Bro tidak pasti untung ya kalau kita nggak siap malah banyak ruginya Bro beneran eh gua ngomong ngapa adanya Bro karena gua nggak butuh pengakuan nih Bro eh jadi kalau lu nggak siap rugi jangan sekali kali sentuh lah Bro gue masih tahu eh jangan sekali-kali sentuh beneran gue karena kalau nggak siap takutnya nanti malah kecewa terus yang ada malah marah-marah Bro hehehe kita buka-buka Bro oke ini ini Bitcoin nih Bro Bitcoin kita lihat ya Bro ya uh Bitcoin nih kalau dia nyentuh nih set nyentuh di BB atas dan sisanya sudah keluar dari positif 100 keberani ambil atas Bro oke ini kalau nyentuh ya tetap tapi kita kita tahan dulu Bro kita tahan dulu kita cari-cari dulu yang lain Bro lo pasti tahu ya jadi karena memang trade tuh tidak pasti Bro harus punya batasan resiko resiko gua itu di tiga aset dan satu aset maksimal itu dua kali entry itu tentative bisa satu kali bisa dua kali supaya kita nggak pernah tahu ya sehari apes ya Bro meskipun analisi kita sudah benar kita nggak tahu Bro karena market tuh probabilitas bisa jadi nah ini bisa nih bro Aduh telat Bro telat celeng-celeng lu lihat ya Bro ya di aset USD DJD dia sudah menyentuh BB atas dan kalau kita lihat dari sisi ya sudah keluar garis merahnya ini dulu dari positif 100 ini kalau gue ambil di sini nih 1 juta persen nih meledak nih Bro gue senengnya dikotek ini karena memang asetnya banyak kita bisa pilih-pilih dan presentasenya itu gede ya sampai 93% ya 90 9192 gitu ya jadi gue seneng aja sih udah dulu bro ngudut dulu bro jangan buru-buru bro yang penting ngopi dulu bro Ben ora sinting bro ya enggak bro semakin lu buru-buru duit dolarnya nggak lari bro tapi kalau lu santai dolarnya mendekat ke kita bro eh kalau lu buru-buru entri tanpa memahami ilmunya tanpa memahami metodenya tanpa bisa mengatur resikonya yang ada dolarnya lari Bro keuntungannya lari bukannya mendekat Bro santai aja Bro eh nggak ngudut satu lagi Bro nih Bitcoin belum nyampe dia Bro belum telat belum apa-apa Bro sel peluang itu selalu ada karena memang marketnya banyak ya dan satu lagi Bro gue kasih tahu kalau lu ingin coba di trading cobalah dengan modal yang kecil dulu pemahaman dulu gitu Bro ya pemahaman dulu dan lu siap kerugian karena saya memang untuk belajar itu dibutuhkan pengorbanan Bro ya korban waktu korban tenaga korban pikiran bahkan korban duit Bro oke Oh ya satu lagi Bro ada yang tanya sama gua tuh di komentar Om depositnya itu yang enak pakai apa Nah memang dikotek ini kalau dikotek ya dia ada bank lokalnya ada link aja udah ada dana walet shopee kiris OVO permata VA cuman eh ada juga yang ngomong lama gitu ya lama gitu ya kalau gue sih nyaranin ya kalau lu mau trading dikotek ya pakai usdt Bro bisa TRC20 atau usdt BEP20 ini atau lu bisa pakai Binance Pai atau Bitcoin tapi saran gua sih pakai usdt aja dia sama dengan dolar Bro sama dengan dolar ya itu saran gue tapi kalau lu nggak paham tentang kripto ya kan kalau Bitcoin beda dengan kripto kripto banyak gitu ya kalau Bitcoin yang fokus Bitcoin jangan bilang kripto itu sama dengan Bitcoin Bitcoin tidak Bitcoin Bitcoin kripto itu banyak ada turunannya ada terium ada poligon gitu ya ya meskipun Bitcoin termasuk dari kripto itu sendiri tapi gedengkotnya tuh Bitcoin KB kalau lu paham ya pakai ini saran gue ini lebih cepat dari deposit maupun penarikan tapi kalau lu nggak paham ya pakai bank lokal tapi memang suka lama gitu ya yang gua dapat infonya begitu ya dari komentar yang bilang kalau depositnya kok lama-lama masuknya penarikannya juga lama gitu ya itu sih infonya Oke kita cari lagi Bro kita cari lagi Bro Oh bisa nih Bro ini coba kita lihat dulu Oh bisa nih Bro bisa Bro gua ajar dulu 100 tambahin lagi tambahin lagi Oh telat Bro Oh salah Bro Wah salah Bro salah waktu Bro jadi maju ke menit berikutnya gue tambahin 100-100 ribu Wah selamat Bro selamat Bro selamat Bro gue kalau gua ambil di satu satu menit tadi dimensi saat 30 ini rungkat Bro nah ini masih bisa nih masih bisa nih gua ambil lagi nih Bro set set bisa nih Kenapa gua ambil gua hajar tiga oke gua ambil kebawah Bro kenapa lu pasti sudah pada tahu ya Bro ya sudah menyentuh BB bawah lalu kita lihat sisi airnya juga sudah dibawah negatif 100 terus ini gua ambil kebawah Bro yakin tambahin lagi udah Hai harusnya ini candle merah Bro harusnya ini kan tapi kalau ini nanti rungkat Bro gua nggak akan entry lagi Bro kebawah Bro gua mendingan cari aset lain euro-usd ya 89% harusnya candle merah Bro tapi karena kalau candle hijau ya wassalam Bro dan gua paham bilang bahwa memang market tuh probabilitas ya kita harus siap rugi Bro itu sih nah bisa Bro harusnya bisalah dapat sel dengan manja bolehlah eh manja dong manja dong Hai manja dong iya iya 321 boom meledak bosku di sini bawah tadi rungkat dua ya 1100 yang ini profit Bro kita lihat Bro kita profit berapa cus 2460 bro ya berapa entry 26 entry Bro 123456 yang dua rungkat yang dibawah sini tapi gua ajar lagi di sini ya itu ya begitulah Bro ada saatnya lu harus berani dan lu sudah mengukur lu juga punya harus punya paham terhadap metode atau strategi yang lu pahami kalau gua sih paham terhadap metode yang sudah gua jalankan ini karena memang gua yang nyiptain gitu ya Bro dan lu mau pakai strategi gue silakan Bro dan lu gua harus banyak berpraktek supaya lu paham Bro ya eh gue udah profit 2000-2000 Bro masuk peringkat Bro nantinya Bro belum update aja nih Bro 2460 disini Bro masuk 19 gue Bro betulnya udah cukup Bro ya 2460 hidup Indonesia Bro udah cukup banget Bro masalah lagi lah lagi telat ya kalau memungkinkan gua entry lagi kita buka-buka lagi kalau tidak memungkinkan ya gua nggak akan entry lagi kita buka-buka lagi Bro tadi Bitcoin ya Bro kita lihat Bitcoin Bitcoin malah kebawah dia Bro enggak jadi ke atas ya Bro 84 persen nah ini bisa nih usdpkr nih Bro lo bisa Bro SPKR nih Bro bisa ini Bro nah udah nyentuh BB atas lihat tapi saya belum sih sisi belum sih Bro gua ambil 100 aja Bro bisa nya sisanya nyampe belum belum bro gua masih ada harapan dia untuk naik atas Bro ini belum nih belum nyentuh ke positif 100 Hai loncat lagi ke atas Bro bawah lagi bawah lagi ajar lagi dua iya dua turun lagi hajar nah udah 100-100 aja Bro kalau ini PKR ya Bro ya terlihat dulu Bro kita analisa dulu Bro masih layak enggak gua ambil ke atas Bro secara probability sih kita lihat dulu masih layak Bro masih layak ini Bro masih layak Bro masih layak Bro tapi lihat sisi ini ke bawah Bro 1234 Hai 250 aja Bro Hai satu aja bro masih layak sih meskipun saya belum nyentuh ke positif 100 si Bro tapi gua ajar lagi dah niat aset pertama ya Bro hitungannya ya Bro karena disini kan gua sudah profit nih gua balik lagi ke nol-nol nih tuh Bro jadi kita berdasarkan probability masih layak enggak nih gua ambil lagi ke atas kalau tidak layak ya jangan diambil lagi Bro meskipun kalau CCA yang bagus itu dia semuanya dia udah nyentuh BB atas lalu CCA sudah keluar dari positif 100 gitu ya Bro tapi karena probability ya gua menghitung ya secara probabilitasnya gimana nih masih lagi ada yang untuk naik atau masih layak gitu nah itu bisanya kenapa kalau lo sering berpraktek gitu Bro tuh peringkat 19 gua Bro nih masuk di sini ini tadi dua ya oke ini gua tadi 1234 nih gue yang tadi 250 oke Hai cari lagi Bro Oke jadi berapa tuh menjadi profit gua masih 2060 oke jadi 2292 kita cari lagi Bro cari lagi Bro cari lagi Bro cari lagi Bro cari lagi memungkinkan enggak ini 69 persen enggak usah ini 82 persen enggak usah enggak usah enggak usah kita lihat Bro Oh bisa nih Bro letih saat dia udah nabrak ya Bro ya dari BB tengah lalu garis kuning juga sudah nabrak BB tengah lihat kuat terjunya Bro ini satu dulu Bro 500 500 Bro lihat ini memang supportnya di sini support tapi ini bukan support kuat sih menurut gue ya nanti kalau dia naik lagi gua masih berani ambil ke bawah lagi kalau kita lihat dari sisi air keluar dari negatif 100 dan dari ini ada candle merah yang cukup besar ya Bro ya candle merah cukup besar Bro terlihat bro ngopi lagi Bro eh eh mau jatuh Bro ya ngopi dulu Bu Ben Ora Sinting Bro ya oke oke ayo bro tong tunjukkan ilmu kanuragan lu oke coy oke ini gansut Bro 321 boom gul 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 Oh ini rapi nih bro Naiknya rapi bro Ini masih bisa bro Ini gue ajar lagi Oke langsung 2 nih Lo lihat disini naiknya langsam Meskipun gue telat sih bro disini Tapi ini udah langsam naiknya nih bro Ini langsam nih Naiknya langsam nih Tetap bisa naik lagi nih Kalau ini nanti gue rungkat Gue masih bisa entry lagi nih Kuat gak dia 500-500 bro 1000 bro Oh enggak Ini 3000 bro Kalau ini gue yakin banget bro Ini bisa nih bro Satu bro Ah Gue hajar 3000 Harusnya ini candle candle ijo bro Harusnya candle ijo bro Ah Cakep bro Mudah-mudahan gak dapet Sledingan kampret bro Oke Maksudnya ini candle ijo bro Langsam naiknya bro Di sisi air lo lihat gini Dia rapi kan Jadi dia gak Begitu ya Dia terus begini nih Mendatar gini bro Bener-bener gak dapet Sledingan kampret tuh ya Tapi kalau dapet Sledingan kampret Ya sudah lah Kadang-kadang kan kita Mendapatkan seledingan kampret Kadang-kadang kita juga Mendapatkan seledingan manja bro Karena memang markret tuh Probabilitas Oke Kita lihat bro Gas 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 Meledak bro Gol 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 Sudah berapa bro 1757 Jadi berapa nih bro 4547 Masuk disini gue bro 11 besar bro Oke 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 Masih gatel gak nih bro Saya cari dulu ya Yang memungkinkan ya bro Ini 84 Nggak usah Coba Gigi gimana Nggak ada bro Euro CAD Belum bro EGB Belum bro Enaknya gini bro Banyak banget bro Hasilnya bro Dan persentasenya gede Jadi kita cari Apa namanya Yang sesuai dengan Strategi kita gitu bro Bawa santai aja bro Uh naik lagi terus Yang tadi USPKR ya gue Iya USPKR naik terus Langsam dia naiknya Ini bisa gak 84 sih Set 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 Kalau kita lihat disini Set Set Naiknya kenceng gini ya Nggak usah 86 Oh ini udah nyentuh nih bro Ini udah nyentuh nih Mau bisa ini bro Gua ajar 3000 bro Yakin gue naik ini Bitcoin naik ini Candle hijau ini bro Candle hijau bro Aduh Walah candle merah dia bro Tenang Tenang Kenapa sih gue Ambil naik tadi nih Ini udah nyentuh nih Nyentuh Positif 100 Memang untuk Apa namanya BBnya sendiri sih Candle ini belum nyentuh BB atas Tapi secara Lu lihat gini deh Gampangnya ya Ini candle Merah nih Dorong kuat nih Gitu ya Lalu ada candle berikutnya nih Candlenya kecil nih Ya kan Kecil nih Bodinya kecil Lalu ada sumbu-sumbu Didorong nih Sama Bayarnya Secara perhitungannya sih Begitu Harusnya naik ini bro Candle hijau bro Bukan candle merah bro Tapi kalau candle merah Ya wassalam bro Tapi gue yakin banget Ayo bisa lah bisa Dapet sledingan Celeng bro Ya yakin gue Jadi bro 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 Tunggu dulu nih Baru hijau disini bro Gue udah yakin banget Tadi Iji disini Set Ini langsam ya Oh bisa nih Dorong sini Oh bisa nih Cari sumbu nih Cari sumbu Yakin gue Cari sumbu Cari sumbu Bisa 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 dong Bisa dong Ayo Berotong Tunjukkan Berotong Candle hijau nih bro Cari sumbu aja Gue nih Gue cari sumbu nih Aduh Bisa bro Tiga Naik Anjir Aset pertama bro Aset pertama bro Wah aset pertama nih Tiga aset gue Nah itu dia bro Anjir Kita cari dulu ya bro Fokus dulu nih gue bro Santai Santai Oh bisa bro Satu dulu bro Ini aset kedua bro Aduh 84% Bisa bro Rokoknya habis bro Bisa bro Satu dulu bro Tenang aja bro Tenang Tenang Recovery bro Ini aset kedua ya bro Aset kedua bro Gue gak berani Double dulu bro Iya kan Gue harus menghitung secara Risk managementnya bro Secara keuangannya gimana bro Nah Kalau ini meledak Kuat Ajar lagi bro Baru dua gue ajar Turun lagi bro Meledak nih Turun lagi nih bro Harusnya turun lagi nih bro Dia udah Menyentuh Negatif 200 nih bro Menyentuh Negatif 200 bro Aduh Aduh Anjar lagi Oke Oke bisa bro Tapi kalau dapet yang atas Jadi aja balik modal lah bro Aduh Jangan sampai rugat semua nih bro Aduh Celeng bro Celeng bro Celeng bro Oh bisa ini bro Masih bisa bro Ini bisa bro Bisa bro 16.000 bro Aduh Malah naik Ini bisa bro Ini candle merah nih bro Bisa ini bro Bisa bro Bisa bro Ayo tong Jangan dapet selingan kamper tong Iya bisa bro Baru turun sekarang bro Oke bisa 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 Oke Satu juta persen Goal Meledak bro Minus gue 16.932 bro Jadi berapa nih Bisa recovery gak Bisa recovery gak Bisa recovery Bisa recovery bro Duh Bitcoin bro baru naik bro Bitcoin baru nyentuh BB atas Kuat banget nih bro Oh ini stop loss gue dua kali nih bro Balik lagi ke awal nih gue bro Dua bro Dua bro Dua bro Dua lagi bro Ini harusnya candle hijau nih bro Ini harusnya candle hijau nih Oke Dari sumbu bro Waduh Candle merah lagi bro Bisa lah masih ada 20 detik Langsung dia terbang ke surga bro Aduh Sekali lagi masih bisa bro nih bro Ambil banyak lagi Kalik lagi minus bro 14.000 bro 14.000 Tuh Dua Tiga Empat Lima Oke Kita naik bro Iya Oke Hmm Guajar 3030 Masih kuat untuk naik deh Hmm 30 detik lagi bro Bejar lagi bro Bisa bro Bisa Bisa Wah diem dia bro disitu Mengungkat yang disini bro Ajar disini Oke Ini masih dikeku Kuatannya datar nih bro Mendatar bro Aduh 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 Telap disini Oh dapet Aduh Dua masih Ini gua ajar tiga bro Kuat dia bro Gini ya Gitu ya Masih bisa nih bro Ini begini Ini naiknya Ajar dulu satu bro Kali lagi bro Bitcoin kan Oke Dia mendatar Ajar lagi Oke Profit 1397 Oke Mendatar rapi bro Ajar lagi bro Gini bro Naik Naik dia Naik nih Naik nih Nelijoni Naik nih Bisa Bisa bro Ayo berotong Tuh Naik berotong Gini naiknya Rapi Begitu naiknya Set gitu ya Jangan dapet sledingan kamper Tidak lah ini mah Satu juta persen bro Ya tiga Dua Satu Gol Meledak Bosku Tiga ribu Tiga kali Oke Profit Sembilan ribu Lima Dua Tujuh Bro Ringkat tujuh Bro Udah bro Udah Empat puluh Sembilan Terti Banyak juga Bro Banyak bro Ini tanggal Lima ya bro Ini Banyak Empat puluh Sembilan Terti bro Masuk Peringkat gue bro Peringkat tujuh bro Udah bro Segitu dulu Udah Tiga puluh Lima Menit Ya Biasanya gue Terti itu Tiga puluh Menit Ini Kelebihan Lima Menitan Dan gue Sudah profit 9527 Segitu dulu Sekarang tanggal 6 Karena gue Tertur dalam Akumulasi dalam Satuan bulan Dan gue Snowball effect Jadi gue Kalau penarikan tuh Bulanan itu Hanya 1-2 kali bro Ya Umumnya 1 kali Supaya Terencana Terstruktur gitu Dan modalnya Gue Snowball effect Sampai ketemu lagi Di trading gue selanjutnya Bye bye I love you I love you Berotong Terselamatkan berotong Alhamdulillah Bye bye JDTrade channel Ya YouTube Trader Pimula